Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Dua pabrik farmasi yakni Moderna dan Pfizer mengajukan permintaan izin penggunaan darurat dari otoritas Amerika bagi suntikan keempat vaksin COVID produksi mereka. Di tengah naiknya kasus subvarian Omicron, Moderna secara resmi mengajukan izin penggunaan darurat suntikan keempat vaksin COVID bagi semua warga dewasa. Ini diajukan hanya beberapa hari setelah Pfizer melakukan permohonan serupa bagi warga Amerika berusia 65 tahun ke atas. Dr. Ashish Jaya yang akan diangkat sebagai koordinator respons COVID gedung putih mengatakan, Suntikan keempat mungkin akan membantu terutama bagi warga berisiko tinggi, tapi ingin melihat dulu data lengkap sebelum mengambil keputusan. Riset baru dari Israel menunjukkan suntikan keempat meningkatkan antibodi kembali ke level setelah dosis ketiga, tapi tidak secara signifikan menurunkan resiko terinfeksi. Sementara di Amerika, sekitar 50 persen warga yang berhak belum mendapatkan suntikan booster. Dengan subvarian BA2 yang lebih menular mencakup 23 persen kasus baru di Amerika, menurut pakar kesehatan, kini lebih penting lagi untuk mendapatkan suntikan booster pertama. Para pakar kesehatan mengamati dengan seksama situasi di Inggris dan Eropa, di mana BA2 memicu meningkatnya lagi penularan COVID. Dan menurut ABC News, Amerika biasanya mengikuti tren di Inggris setelah sekitar tiga minggu. Beralih keperlawanan Ukraina terhadap invasi Rusia, yang diibaratkan pengamat sebagai kisah Daud melawan Goliath. Sang Goliath, yakni Rusia dengan militer terkuat kedua di dunia, berhadapan dengan Daud atau Ukraina, yang terus melakukan perlawanan dengan bantuan persenjataan dari Amerika dan NATO. Pejabat AS menyebut sekutunya telah mengirimkan ribuan Stinger, misil dengan jangkauan sekitar lima kilometer dan cukup kecil untuk dijinjing atau dipanggul. Rusia menempatkan 190 ribu tentara di sekitar perbatasan Ukraina untuk berhadapan dengan 170 ribu tentara Ukraina. Tapi analis pertahanan melihat ratusan tank tempur T-90 dan T-72B-3M milik Rusia dilumpuhkan dengan Javelin. They're anti-tank, anti-vehicle weapons that are heat-seeking, so you don't have to be sort of a sniper and get a precise target. Part of what makes Javelin so good is the warhead. Okay, it's effective and it has a top attack where it gets to the top of the turret, which is the least protected part of any tank. It doesn't have to go through the front, which is the thickest part. Sementara Rusia menembakkan ratusan misil Iskander dengan jarak 500 kilometer dan misil Kaliber dengan jangkauan lima kali lebih jauh dan punya keunggulan di udara. Russia has the ability to hit targets in Western Ukraine all the way at Ukraine's border. And these are designed to take out big targets, to take out runways, to take out military bases and facilities. Memasuki pekan keempat perang invasi Rusia ke Ukraina, harian The New York Times melaporkan sekitar 7.000 pasukan Rusia tewas, sementara Ukraina kehilangan 1.300 pasukannya. Demikian laporan VOA. Saudara, banyak tempat usaha milik warga diaspora Rusia di Amerika kini sepi pengunjung sejak invasi Rusia terhadap Ukraina. Sejumlah restoran dan bar di kota New York juga terdampak dan hal ini disesalkan oleh para pemiliknya yang umumnya adalah imigran asal Rusia yang menentang tindakan Presiden Putin dalam menyerang Ukraina. Serangan Rusia terhadap Ukraina mengejutkan diaspora Rusia maupun Ukraina di Amerika Serikat. Termasuk Vlada, diaspora Rusia di New York, pemilik sebuah restoran masakan Rusia yang telah berdiri sejak 1986. Pelanggan membatalkan reservasi dan jumlah pengunjung berkurang sekitar 60 persen. Vlada, putranya, dan staf restoran juga mendapat perundungan lewat telepon dan juga secara online. Banyak restoran Rusia di penjuru Amerika mendapat perlakuan serupa. Seperti banyak restoran usia lain, pekerja bar ini datang dari banyak negara. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga Lansia diaspora Indonesia yang memperkenalkan musik angklung kepada sejumlah warga Lansia di kota Silver Spring, Maryland yang tergabung dalam kelompok DMV Vintage. Setelah berlatih dengan memakai seperangkat angklung yang dihibahkan, kelompok DMV Vintage belum lama ini tampil menghibur di sebuah pusat Lansia. Mereka adalah warga senior Amerika dari grup DMV Vintage yang sedang melakukan pertunjukan angklung di Margaret Swenhaud Senior Center Silver Spring, negara bagian Maryland. Margaret Swenhaud Senior Center adalah pusat kegiatan bagi warga senior usia 55 tahun ke atas yang dikelola oleh pemerintah Montgomery County. Di lembaga ini, warga bisa melakukan beragam kegiatan, termasuk angklung, yang baru saja diperkenalkan oleh diaspora Indonesia. Saya mencoba untuk membawa musik, lagu, di dalam kehidupan kita bersama ini, DMV Vintage. Sebagian dari anggota DMV Vintage adalah warga asing, yang sama sekali belum pernah melihat angklung, apalagi memainkannya. Saya melihat instrumen, saya melihat orang yang bergabung, dan itu membuat suara. Dan kemudian saya menemukan bahwa orang lain memiliki suara berbeda. Dan dengan mengkoordinasi saat Anda mengekalkan instrumen Anda, Anda membuat musik. Dan begitu saya mengekalkan. Dan mereka itu belajarnya termasuk cepat sekali. Kita hanya melatih tiga kali, ternyata sudah dua lagu yang kita bisa... Itu kan, sajikan untuk peserta. Hari ini mereka memberikan performa mereka, dan saya sangat mengekalkan dan bergabung dengan mereka. Ini bagus untuk memiliki kultur yang berbeda. Itu hal yang penting, adalah untuk berbagi kultur, dan memahami bersama-sama, dan mengetahui bersama-sama. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!